Pada hari selasa Oaktre akan melakukan penegakan janji saham mayoritas Inter menyusul kegagalan Stephen Sang untuk menutupi pinjaman. Menurut Carlo Vesta dari Il Sole 24 Ore, Oaktre sebenarnya sudah memiliki calon pembeli yang siap mengambil kendali klub Viale della Liberazione dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, Inter akan tetap dimiliki oleh Oaktre untuk waktu yang singkat sebelum transfer definitif ke pemegang saham lain. Namun, Stephen Sang dan Goldman Sachs terus bernegosiasi, baik dengan Oaktre maupun dengan PIMCO, sebuah operasi yang telah mendingin tetapi belum sepenuhnya selesai. Jumlah pembiayaan kembali dari PIMCO dalam praktiknya telah ditentukan, yaitu sebesar 430 juta euro, namun pada akhirnya prosedur tersebut akan terhenti karena kontrak yang ditandatangani 3 tahun lalu dengan Oaktre tidak hanya mempertimbangkan pembayaran kembali pinjaman sebesar 385 juta euro, tetapi juga partisipasi dalam ekuitas setelah penjualan Inter, sebuah kemungkinan yang tidak terjadi karena Stephen Sang tidak menjual Inter. Sayangnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum mulai selasa nanti. La Repubblica melaporkan bahwa jika Stephen Sang tidak mampu membayar kembali 375 juta euro utangnya kepada Oaktre pada hari selasa 21 Mei, akan menyebabkan Oaktre menjadi pemilik saham mayoritas Inter. Jika ini terjadi, maka dampaknya adalah Inter akan segera memiliki Dewan Direksi Baru dan Presiden Baru. Dari sudut pandang olahraga, konsekuensi langsungnya seharusnya tidak ada. Dalam beberapa minggu terakhir, auditor PWC telah memverifikasi kebenaran dokumentasi akuntansi yang menjadi dasar Kofisok, Komisi Pengawas Klub Sepak Bola, untuk menyatakan pada akhir bulan bahwa Inter memiliki persyaratan untuk mendaftar di kejuaraan berikutnya. Pemilik Baru Nerazzurri kemudian harus menyerahkan deklarasi kelangsungan bisnis pada bulan Oktober. Prosesnya akan sama dengan yang menyebabkan dana Elliot mengambil alih kepemilikan Milan dari Yong Hong Li pada tahun 2018. Sky Sport melaporkan bahwa Inter belum pernah sedekat ini untuk menyerahkan tongkat estafet dari suning ke dana lain, khususnya Oaktre Amerika. Permainan ini belum berakhir, tetapi peluang Stephen Sang untuk mampu membayar kembali pinjaman sebesar 380 juta euro, termasuk bunga yang diambil pada tahun 2021 dari Oaktre semakin kecil. Stephen Sang berharap mendapat penundaan kesepakatan, namun waktu hampir habis dan Oaktre sudah bersiap untuk memimpin. Meskipun tidak memberikan tanggapan secara terbuka, Oaktre tetap teguh pada posisinya untuk menuntut Stephen Sang menghormati tenggat waktu. Oaktre sangat menghormati manajemen Nerazzurri dan jika terjadi pengambil alihan, tidak akan ada niat untuk melakukan revolusi. Presiden Stephen Sang memecah kesunyian, dia melakukannya dengan surat terbuka kepada para penggemar yang dipublikasikan di situs resmi klub Nerazzurri untuk mengklarifikasi rumor terbaru tentang masa depan klub. Berikut adalah bunyi suratnya. Keluarga Nerazzurri yang terhormat, tahun ini, bersama-sama kita telah mencapai tonggak sejarah legendaris dalam 116 tahun sejarah kita, kini kita dengan bangga mengenakan dua bintang di dada kita, simbol dari seluruh komitmen para pria dan wanita inter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! 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 tim Nerazzurri U-17. Kemungkinan perubahan juga terlihat di bangku cadangan Primavera, jika Christian Cifu tidak bertahan, maka pelatih Inter U-17 saat ini, Andrea Zancetta akan menggantikan posisinya. Massimo Bonani kepada Tuto Mercato Web mengatakan, saya tidak memahami apapun tentang keuangan, namun fakta bahwa Inter tidak berlayar di lautan yang jernih adalah hal yang mustahil. Pada akhirnya mereka menjual sesuatu, tapi mereka tetap kuat dan berkembang. Inter akan terus kuat, jika mereka mengubah kepemilikan, mereka yang baru sudah tahu di mana dan bagaimana cara beroperasi. Buffon kepada Primo Canale mengatakan, Joseph Martinez dan Philip Stankovic adalah dua penjaga gawang yang memiliki masa depan penting, dan keduanya memiliki prospek yang sangat bagus di depan mereka. Dilansir FC Inter News, Wakil Presiden Inter Javier Zanetti mengatakan, saya berada dalam fasih yang sangat penting dalam hidup saya karena saya membuat diri saya berguna bagi klub tidak hanya di bidang olahraga. Ketika Inter mengatakan kepada saya bahwa saya harus menjadi Wakil Presiden, ada kebahagiaan besar di pihak saya, tetapi pada saat yang sama saya sadar itu adalah tanggung jawab yang besar. Banyak mantan pesepak bola yang menjadi pelatih, saya ingin menjadi seorang manajer, dan yang terpenting bukan hanya menjadi manajer di bidang olahraga. Saya ingin memiliki visi yang lebih luas, saya harus mempersiapkan diri, untuk ini saya memulai perjalanan pelatihan di Universitas Boconi, tempat saya melanjutkan studi, tempat saya belajar banyak. Saya juga belajar dari orang-orang yang memiliki pengalaman lebih, saya adalah anggota FIFA, UEFA dan Conmebol, saya mengenal banyak orang yang darinya saya dapat dengan mudah belajar, mendengarkan dan kemudian mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelatih Lazio, Igor Tudor dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, melawan Inter, saya menginginkan Lazio yang sempurna. Kami akan bertandang ke kandang tim terkuat di Italia yang memainkan sepak bola yang indah dan konkret. Inter adalah tim terbaik tahun ini, mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam perencanaan dan pertumbuhan. Kami pergi ke sana untuk melakukan yang terbaik, masih ada dua pertandingan yang harus dimainkan dan enam poin masih diperbutkan, kami perlu menetapkan peringkat dari perspektif Eropa dan melihat kompetisi mana yang akan diikuti. Ada banyak pujian untuk Simone Imzaghi, di sini ada tren tentang sepak bola Eropa dan modul, 3 atau 4 back, mereka mengatakan bahwa 4 back lebih Eropa. Tapi Simone Imzaghi malah menunjukkan bahwa sistem permainan tidak ada hubungannya dengan menjadi Eropa atau tidak. Dia bermain dengan formasi 3-5-2 yang tidak pernah tetap, itu benar-benar sepak bola Eropa, meskipun saya tidak pernah memahami konsep sepak bola Eropa ini, ini adalah konsep yang dapat diadaptasi dengan sempurna. Kemudian Anda harus memilih pemain dengan baik, di lini tengah mereka memiliki 3 pemain nomor 10 yang berlari, bertahan dan membuat asis dengan cara yang sama, mereka bisa memilih pemain yang lengkap dan Simone Imzaghi membuat mereka bermain bagus.